Baru-baru ini, Girl Group Stacey tampil di konser Momohuri Financial Group. Selama penampilan mereka, para anggota dan penggemar yang hadir terlihat bersenang-senang bersama. Namun, ada satu momen ketika penggemar memperhatikan ada seseorang berteriak kasar kepada para anggota. Penggemar yang menyaksikan momen tersebut memberikan keterangan sebagai berikut. Hari ini di Momohon, orang-orang terkejut ketika seseorang berteriak dengan nada kasar kepada para anggota dan memanggil mereka dengan nama lengkap berkali-kali. Ketika para member mengatakan akan berdiskusi lagu apa yang ingin didengar penggemar untuk Enkor, seseorang yang kasar tersebut mengatakan para anggota hanya berpura-pura bertanya. Dan berkata kapan mereka akan menyanyikan lagu popi. Tidak yakin apakah ada anggota yang mendengarnya atau tidak, tapi mereka benar-benar mendiskusikannya. Terkait memanggil dengan nama lengkap, beberapa orang merasa orang tersebut hanya ingin mencari perhatian agar member Stacey melihat ke kamera. Namun, karena ini adalah konser dengan artis lain, baik Stacey maupun penggemar lain terkejut dengan perilaku tersebut, terlebih nada bicara yang dikeluarkan juga termasuk ketus. Selain di konser tersebut, penggemar juga temukan video lain saat Stacey menggelar fansign. Ada total dua video di mana orang tersebut menyuruh siun dengan nada ketus. Dalam video pertama, orang tersebut berkata, Hei secara terpisah, dan di video kedua, letakkan mikrofonnya. Berikut beberapa komentar netizen. Apa yang salah dengan mereka, itu sangat kasar. Masukkan mereka ke dalam blacklist. Mereka gila dan kasar. Nada suara orang itu terdengar seperti seseorang yang akan selalu menimbulkan masalah dalam hidup. Memanggil nama asli dengan nada seperti itu, dia seperti akan mengajak kamu berkelahi. Bahkan para anggota terlihat terkejut saat nama aslinya dipanggil, ada apa dengan orang itu. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia Kepo. Sampai jumpa. Terima kasih.